Saudara-saudara yang terkasih kita memasuki pekan suci dan mengawalinya dengan perayaan Minggu Palma. Dan salah satu yang menarik dari perayaan Minggu Palma, tentu saja selain prosesi Palma dan pemberkatan Don Palma, adalah setiap kali kita mengikuti perayaan Minggu Palma, kita akan selalu mendengarkan Pasio. Pasio itu kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena ini tahun liturgi C, oleh karena itu, jadi pasionnya atau kisah sengsaranya diambil dari Injil Lukas. Nah kalau liturgi A, tahun liturgi A itu diambil dari mana? Ada yang tahu? Dari Matius. Kalau tahun liturgi B, dari Markus. Dan sekarang C, Lukas. Kalau tahun liturgi D, enggak ada, betul sekali. Pinter-pinter ya, sudah belajar Bible Study dengan Romo Bayu. Tahun liturgi hanya A, B, C. Tidak ada D. Tidak ada D. Jadi kita mendengar Pasio dari Yohanes di mana Romo? Kita akan mendengarnya pada hari Jumat Agung. Setiap hari, setiap ibadah Jumat Agung selalu ada Pasio dari Injil, Yohanes. Dan ketiga, keempat Pasio ini atau keempat Injil ini tentunya menceritakan hal fundamental yang sama. Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus kemudian memanggul salib dan kemudian disalib dan wafat. Ini fundamental, selalu ada di setiap Injil. Namun juga setiap Injil memiliki karakter dan memiliki keunikan masing-masing dalam menceritakan Pasio mereka. Pertanyaannya, apa yang sangat unik dari Injil Lukas yang kita dengarkan dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain? Jawabannya tentu banyak ya, banyak yang unik dari Pasio-nya Lukas. Tapi salah satu karakter utama yang selalu ditunjukkan Lukas adalah bahwa Yesus itu adalah seorang yang mencintai hidup doa. Yesus adalah seorang pendoa. Kalau kita baca ya, siapa yang disini sudah baca Injil Lukas? Pasti banyak ya. Kalau disitu, selalu digambarkan oleh Lukas, Tuhan Yesus itu sukanya berdoa. Kalau dia selesai pengajaran, selesai pelayanan, selesai melakukan muzizat dan pengusiran setan, dia selalu pergi ke tempat yang sunyi dan kemudian dia berdoa. Tidak hanya itu, di momen-momen penting Yesus, Yesus juga berdoa. Saat dia dibaptis, dia berdoa. Saat dia pergi ke gunung, saat dia dimuliakan, dia juga dalam konteks berdoa. Dan kemudian, saat dia menghadapi sakratul mautnya, di taman Getsemani, dia juga berdoa. Tapi tidak hanya berhenti di situ, dia juga berdoa saat dia ada di salib. Di momen-momen terakhir hidupnya, Tuhan Yesus digambarkan oleh Lukas sebagai seorang pendoa. Masa si Romo? Ya, kita perhatikan, ada tiga kalimat yang diucapkan Yesus di salib. Dan semuanya itu saya rasa adalah kalimat doa. Kalimat yang pertama, apa? Waktu Yesus di salib. Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berdoa kepada Bapaknya untuk mengampuni. Kalau kita perhatikan ya, Yesus di salib itu kenapa? Dan apa yang terjadi pada Yesus sebenarnya? Dia dikianati oleh salah satu muridnya. Dijual sebagai seorang budak. Kemudian murid-murid yang lain meninggalkan dia. Murid kesayangannya salah satunya, menyangkal dia. Tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, sampai tiga kali. Dan yang lain menyingkir. Kemudian dia diadili dengan tidak adil. Divitnah, dihukum mati, dipukuli, diludahi, diperlakukan seperti binatang. Dan mati di salib seperti seorang kriminal. Kita lihat, ternyata ngenes ya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu ada alasan untuk membenci. Untuk marah. Untuk mengutuk orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Tapi apakah itu yang dilakukan Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Hal pertama yang Yesus lakukan di salib adalah berdoa. Dan memohon pengampunan. Kalimat kedua ini berhubungan dengan dua orang yang disalibkan bersama Yesus. Ada yang tahu namanya siapa? Iya betul sekali. Yang satu namanya Romu Adrian. Satu lagi namanya siapa? Romu Hoseto betul sekali. Enggak, enggak ya. Kenurut tradisi itu namanya Dismas dan Justus. Dan yang bertobat ini namanya Dismas. Dan Dismas ini sepertinya tahu hidupnya berakhir sebentar lagi. Dan hidupnya sudah penuh dengan hal-hal buruk. Dan dia di momen-momen terakhir ingin berubah. Memohon pengampunan. Dan Yesus tidak hanya memberikan pengampunan. Tetapi juga memberikan firdaus. Pada hari ini juga engkau akan bersamaku di firdaus. Tuhan tidak hanya mengampuni. Tapi juga memberikan berkatnya kepada seorang yang sangat membutuhkannya. Kalimat ketiga. Kalimat ketiga. Yesus berkata apa? Ya. Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mendaraskan. Masmur 31 ayat 6. Sebuah doa juga. Dan ini menurut saya doa ungkapan syukur. Kok bisa Rom? Karena Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Bahkan di momen-momen yang sangat sulit sekalipun. Dia selalu setia kepada kehendak Bapak. Dan sekarang sudah mencapai puncaknya. Dia dengan lega. Memberikan nyawanya kepada sang Bapak. Bapak semua sudah terjadi. Sesuaikan hendakmu. Saya serahkan kembali kepadamu. Mission accomplished. Penuh dengan syukur. Sebenarnya dari sini kita bisa belajar apa ya. Ada banyak hal yang kita bisa dalami dan refleksikan bersama. Tapi saya merasa yang paling mendasar adalah dari kalimat-kalimat ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita. Mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita bagaimana kita pun dapat memanggul salib kita. Dapat menghadapi salib kehidupan. Dapat menghadapi penderitaan-penderitaan kehidupan kita. Karena dalam hidup ini yakin tidak setiap hari kita merasa senang. Tidak setiap hari kita merasa bahwa kita diberkati. Ada banyak-banyak penderitaan. Ada banyak-banyak beban dan banyak luka di dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang mengkhianati kita. Orang-orang yang sebenarnya kita percaya. Ada orang-orang yang meninggalkan kita. Yang kita juga percaya. Ada orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Ada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Ada suami dikhianati istrinya. Ada istri dikhianati suaminya. Ada momen-momen juga. Mungkin kita disakiti. Bahkan disakiti tidak hanya secara emosional. Tapi juga secara fisik. Oleh orang-orang yang seharusnya mencintai kita. Dan tidak hanya masalah relasi. Kita mungkin juga menderita. Karena ekonomi, permasa ekonomi. Terkena dampak pandemi. Kehilangan pekerjaan. Hidupnya susah sekarang. Atau bisnis gagal. Pekerjaan susah. Bingung masa depan seperti apa. Atau mungkin kita sakit. Berhadapan dengan penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Atau anggota keluarga kita. Anak kita, orang tua kita sakit. Dan kita sudah habis-habisan kok gak sembuh-sembuh. Di dalam kondisi seperti ini. Tuhan mengajarkan kita. Untuk menghadapinya. Dan ada tiga langkah. Yang bisa kita lakukan. Kalau kita refleksikan dari kata-kata Yesus. Dalam menghadapi salib kehidupan. Pertama. Kita diajak berdoa. Dalam kondisi yang buruk. Dalam kondisi penuh dengan kepahitan. Kita punya kecenderungan. Untuk marah. Untuk frustrasi. Untuk membalas. Untuk melakukan kekerasan. Tapi ya. Daripada mengumpat. Daripada mengutuk. Tuhan Yesus bilang. Bahwa ini. Di dalam doa. Daripada keluarnya kemarahan. Daripada keluarnya kekerasan. Kepahitan. Kita serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus. Bap 5 ayat 7. Mengatakan. Serahkan semua kekhawatiranmu. Kepada Tuhan. Karena dia. Peduli. Terhadap kita. Suatu hari ada seorang ibu. Konsultasi dengan saya. Romo. Anak saya sakit. Sakit keras. Sudah berobat kemana-mana. Tapi kok. Tetap sakit. Saya sudah berdoa. Sudah novena. Sudah rosario. Sudah ikut ekaristi. Setiap hari. Apalagi. Apalagi kalau yang misar. Romo. Bayu. Pasti saya ikut. Tapi kok anak saya tetap sakit. Dan semakin parah. Apakah Tuhan. Tidak mendengar doa saya. Saya menjawab demikian. Ibu. Tetap berdoa. Tapi mungkin doanya. Sedikit diganti. Selain meminta. Selain memintamu zizat. Minta sama Tuhan. Kekuatan. Kemudian saya teringat ya. Sebuah lagu. Tapi saya gak akan nyanyi. Suara saya. Fales ya. Liriknya seperti ini. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji. Akan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu. Iya. Selalu lurus. Selalu rata. Tapi dia berjanji. Memberi kekuatan. Jangan menyerah. Iya. Saya gak akan nyanyi ya. Fales. Itu. Kita bawa dalam doa. Langkah kedua. Adalah. Mengampuni. Mengalami hal-hal seperti ini. Disakiti. Dilukai. Ditinggalkan. Dikianati. Kita marah. Kita memendam. Kepahitan. Tapi masalahnya. Kalau kita terus memendam kemarahan dan kepahitan. Di dalam hidup kita. Kita gak akan pernah bahagia. Kita tidak pernah damai. Bayangkan. Sejak usia muda. Sudah menyimpan kepahitan. Tidak mau memaafkan. Tidak mau melepaskan hal-hal ini. Semakin tua. Semakin cemberut. Kerutan semakin banyak. Semakin jodes. Seperti kakek dan nenek lampir nanti. Hanya karena tidak bisa. Mengampuni. Dan ini pesan sangat berharga. Kalau kita ingin bahagia dalam hidup. Belajar untuk mengampuni. Ketiga. Yang pertama tadi apa? Berdoa. Kedua. Mengampuni. Dan ketiga. Bersyukur. Romo. Masa bisa sih. Kita bersyukur. Di tengah-tengah penderitaan. Gak mungkin. Ya. Kalau kita selalu mengeluh. Tidak mungkin. Kalau kita tidak pernah berdoa. Mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita tidak pernah mengampuni. Tidak mungkin. Tapi kalau kita berdoa. Mengampuni. Rasa syukur. Pelan-pelan. Akan terjadi. Saya selalu bilang. Sama orang yang komplain. Sama saya tentang kehidupan. Ya. Saya mengerti. Hidup ini susah. Ya. Tapi setiap kali kita mengamalkan kegagalan dalam hidup. Entah itu studi. Entah itu pekerjaan. Entah itu relasi. Kita satukan. Ya. Semua ini. Di dalam penderitaan Yesus. Dan kita persembahkan. Sebagai persembahan hidup kita. Jadi daripada kita mengeluh. Daripada kita mengumpat. Kita bawa. Dalam doa. Dan kita persembahkan. Dan kita mohon. Tuhan. Saya sudah dengan tabah. Memanggul salib saya. Tuhan. Saya dengan kekuatan. Yang kau berikan. Memanggul penderitaan ini. Dan sekarang saya persembahkan kepadamu. Semoga. Jadi berkat. Dan siapa tahu. Siapa tahu. Tuhan mendengarkan. Dan menjadikan ini berkat. Bagi orang-orang lain. Mungkin saja. Karena kita tabah. Dalam penderitaan ini. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sudah banyak. Jiwa-jiwa di api penyucian. Yang terselamatkan. Yang dosanya diampuni. Dan menikmati. Kebahagiaan surgawi. Saat kita mati. Saat kita mati. Saya percaya. Akan ada banyak orang menyambut kita. Dan kebanyakan dari mereka. Kita tidak kenal. Dan kita akan tanya. Kamu siapa? Saya adalah jiwa-jiwa. Yang dulu. Engkau doakan. Aku adalah jiwa-jiwa. Yang terselamatkan. Karena rahmat kasih Tuhan. Dan juga karena. Engkau menyerahkan penderitaanmu. Kepada Tuhan. Bahkan penderitaan. Di dalam doa. Menjadi berkat. Dan saat kita bisa melihat. Penderitaan kita sebagai berkat. Kita mampu. Bersyukur. Tiga langkah saja. Berdoa. Mengampuni. Dan bersyukur. Amin.